Halo, kali ini kakak mau bahas soal tes potensi akademik. Kita punya soal ada barisan 5, 6, 4, 7, 8, 6, 9, 10, 8, bla 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 bla. Kita diminta untuk mengisi 2 bilangan selanjutnya dari barisan ini. Ada jawabannya itu ada A, 10, 10, B, 10, 11, C, 11, 11, D, 11, 12, dan E, 12, 12. Kita balik lagi ke soalnya, coba kita cari polanya itu seperti apa sih. Kalau kita lihat ada 5, 6, 4, 7, 8, 6, 9, 10, dan 8. Kita lihat 5, 6, 4, angka terkecilnya 4, angka terbesarnya 6. Kita lihat yang selanjutnya ada 6, 7, 8. Kita lihat di sini, angka terbesar dari ini menjadi angka terkecil di sini. Kita lihat yang di sini benar nggak sih? Angka terbesar di sini 8. Kemudian, oh benar nih angka terkecil di sini 8 juga. Berarti tebakan kita selanjutnya di sini adalah 10 ini akan jadi angka terkecil di sini. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua mengenai posisinya. Ini ada 4 sebagai angka terbesar itu ditaruh di paling ujung. Kemudian, 5 sebagai angka kedua terbesar itu di paling depan. Dan angka terbesarnya 6 ditaruh di paling tengah. Nah, kita lihat ini 6, 7, 8 juga sama. 6 itu di paling ujung kanan untuk angka yang terkecil. 7 di angka kedua terbesar dan 8 sebagai angka terbesar ada di tengah. Nah, di 9, 8 juga sama. Sekarang kita masuk ke gelangan yang kita cari. Nah, 10 ini adalah angka terkecil di sini. Dia adanya letaknya di paling kanan di sini, di 10. Kemudian, selanjutnya ada angka 11 di sini. 11 di paling ujung, kiri. Kemudian, terbesarnya 12 ada di tengah. Nah, berarti dari sini jawabannya adalah 11 dan 12. Nah, yang berarti jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di sini.